Hai Koin Learner, kita jumpa kembali di IMC Entrepreneurship Masterclass. Pada IMC 8 ini, yang merupakan video terakhir, kita akan belajar tentang 2 prinsip leadership. Bersama saya, Dr. Pimin Bakhtiar, Entrepreneurship Scientist. Koin Learner, akhirnya kita tiba pada IMC 8. Kita akan belajar tentang 2 prinsip leadership. Latar belakang begini, teman-teman. Entrepreneur yang baik itu seharusnya adalah leader yang baik. Karena tanpa kepemimpinan atau leadership, maka semua gagasan bisnis terbaik hanya kesiasiaan. Karena untuk mempraktekannya, butuh kepemimpinan para entrepreneur. Teman-teman, hanya saja pertanyaannya, pendekatan kepemimpinan bisnis mana yang terbaik? Karena ada banyak sekali pendekatan kepemimpinan atau pendekatan leadership dalam sebuah bisnis. Koin Learner sebenarnya banyak pendekatan tentang leadership ini. Tetapi sebagai entrepreneur, saya pengen mengajak teman-teman fokus kepada 2 hal penting saja. Pertama, kepemimpinan itu berbicara tentang fokus kepada orang. Yaitu, bagaimana agar kita membuat tim kita menjadi baik dan berkomitmen. Dan yang kedua adalah berbicara tentang fokus kepada pendugasan. Ini berbicara tentang bagaimana agar membuat tim memiliki kinerja yang baik. Koin Learner, kita sudah belajar tentang 2 prinsip kepemimpinan. Yakni, pertama fokus kepada orang. Dan yang kedua fokus kepada pendugasan. Nah, prakteknya gimana nih dokter pimpin? Prakteknya tergantung kondisi karyawan. Jadi karyawan itu memiliki berbagai level. Pada karyawan level pertama, maka pendekatan yang kita lakukan adalah 80% penugasan dan 20% hubungan baik. Karena karyawan level pertama ini biasanya adalah para anak baru. Mereka belum mengerti apa yang harus dikerjakan. Dan mereka juga sedang belajar untuk membangun komitmen pada organisasi bisnis kita. Sehingga ketika kita melakukan pendekatan dengan 80% penugasan, mereka itu justru menjadi tertolong. Mereka tidak menjadi mati gaya. Mereka menjadi punya arah bagaimana harus melakukan pekerjaan mereka. Lalu pada karyawan level 2, karyawan level 2 adalah mereka yang sudah bisa bekerja. Tetapi sebenarnya mereka masih bertanya, saya perlu nggak berkomitmen di perusahaan ini. Pada karyawan level ini, maka hal yang harus kita lakukan adalah cukup 60% penugasan. Karena mereka relatif sudah agak mengerti bekerja dan 40% hubungan baik. Agar engagement terjadi, agar hubungan baik antara kita sebagai entrepreneur dengan mereka, sebagai orang yang bekerja terjalin dengan baik. Lalu pada karyawan level 3, karyawan level 3 ini berbicara tentang adalah mereka yang sudah mengerti cara bekerja dan mereka sudah mulai membangun komitmen. Pada karyawan level 3 ini, maka gaya kepemimpinan kita adalah 40% kita melakukan penugasan dan hubungan baiknya meningkat jadi 60%. Lalu terakhir adalah pada karyawan level 4. Karyawan level 4 ini adalah mereka yang sudah jago bekerjanya, yang komitmennya sudah tinggi, bahkan mereka sudah nyari seperti saudara bagi kita. Pada karyawan level 4 ini, maka pola kepemimpinan kita adalah penugasannya cukup 20% saja. Mereka sudah jago, mereka sudah komitmen kok. Dan hubungan baiknya yang ditingkatkan hingga 80%. Karena karyawan level 4 ini, melihat kita sedih saja, mereka langsung muncul inspirasi tuh. Ini perusahaan kita butuh melakukan optimalisasi. Artinya mereka sudah punya kepekaan yang baik, bagaimana agar bisnis kita ini menjadi baik. Coin Learner, kita sudah belajar bahwa ada 2 pendekatan kepemimpinan, baik berfokus kepada orang maupun ke penugasan. Dan ternyata karyawan pun ada 4 level, baik dari level 1 sampai level 4. Berkaca dari itu semua, maka implikasi yang bisa kita petik bahwa kepemimpinan itu bersifat dinamis. Ada kalahnya kita berfokus kepada orang, dan ada kalahnya kita berfokus kepada penugasan. Coin Learner, itulah gambaran realitas bagaimana seharusnya kepemimpinan itu bisa dilakukan oleh seorang entrepreneur pada bisnisnya. Coin Learner, akhirnya kita tiba pada sesi akhir dari serial pembelajaran kita tentang Entrepreneurship Masterclass. Kita sudah mempelajari dari IMC 1 sampai 8, kiranya ini bisa menjadi inspirasi, menjadi pedoman, agar kita bertransformasi dari pelaku usaha biasa menjadi pelaku usaha entrepreneur. Teman-teman, mari nikmati juga berbagai video pembelajaran yang disediakan oleh Coin Learner. Saya yakin akan banyak hal-hal keren yang akan menjadi pembekalan buat teman-teman untuk melompat dalam bisnis teman-teman. Salam sehat, salam kebaikan bagi kita semua. Salam entrepreneur, kita pasti bisa. Salam sehat, salam sehat, salam sehat, salam sehat.